Nah jadi gue mau ngasih tau ke kalian tentang fun fact nya Lamborghini ini Jadi kalian bisa liat disini ada tulisannya LP560-4 Dimana 560hp Dan dia itu 4WD Jadi dimana 4 rodanya itu 4 tempatnya semua dia bergerak So kita lanjut ke fun fact yang lainnya Gue bakalan kasih tau lagi ke kalian Hi guys welcome back with me Sarah Jadi hari ini bakalan jadi hari pertama gue nge-review mobil Karena as you know gue suka banget sama mobil Dan kali ini gue berkesempatan nge-review Lamborghini Gallardo Spyder 560-4 Ini mobilnya keren banget Oh my god gue udah ada deg-degan Jadi kalo misalnya nih mobil nih gue langsung bahas dari eksteriara dulu Jadi disini dia bedanya apa sih yang Gallardo Spyder sama Gallardo Jadi kalo misalnya yang Gallardo biasa itu Jadi dia ini di belakang nih Nah ini kap belakangnya itu ada kacanya Tapi kalo yang Spyder dia gak ada Oke and then sekarang gue langsung pengen masuk ke interiornya Dan lo bisa liat ini lampunya Jadi lampunya tuh kayak Reventon gitu loh Dia kayak ada panah-panahnya gini Keren banget gak sih Kita let's go Nah dari roofnya ini udah beda banget Kalo misalnya si Gallardo Spyder ini Dia tuh soft top gitu jadi comfortable Comfortable gitu Kalo misalnya yang biasa Dia tuh kayak full body gitu loh Nah jadi ini mobil juga udah keliatannya udah dimodif beberapa Nah nanti kita bakalan nanyain Mobilnya ini udah dimodif apa aja udah dimodif Dan sekarang gue bakalan masuk Oke sekarang gue langsung gak masuk Oke dimulai dari door ringnya Jadi dia ini soft touch gitu Oke gue coba Oke Terus untuk setirnya sendiri Ini polos sih dia disini Dia disini polos Cuman ada klakson sama airbag doang Padahal harusnya kayak Biasanya kan banyak tombol-tombolnya Terus di sebelah kiri ini Jadi dia ada pedalsnya Gearnya untuk Nurunin Kalo yang di sebelah kanan untuk naikin Jadi nambah giginya di sebelah kanan Untuk nurunin gigi di sebelah kiri Nanti kalo misalnya ketemu netral Ditarik dua-duanya Itu jadi netral Terus abis itu kita ke parking brakenya Parking brakenya Kasih yang biasa sih ini Kasih yang biasa Nah dari di bawah pedal seat ini Dia di sebelah kanan Dia ada untuk wipernya Tapi dia gak otomatis Terus di sebelah kiri ini Ada yang buat sand gitu Dan sekarang kita ke display button Yang di sebelah kanan ini Ada untuk power window Terus ini untuk central lampnya Ini untuk fog lamp Ini hazard ESP Terus yang disini Ada untuk bensin Di sini power window lagi Terus abis itu ini kita turun AC nya juga Tapi dia masih Masih harus dipencet-pencet gitu semua sih Sebenernya gue liat ini tuh Display nya lebih kayak Ke Audi yang tahun 2000an gitu loh Yang untuk display radio Dan lain-lainnya ini Terus abis itu Kita turun ke tombol bawah Oke Di tengah-tengah ini Tengah-tengah central buttonnya ini Dia buat mengatur spion Nah yang di sini Di pojok ini Jadi dia ada tombol Axel filter gitu Jadi dia untuk buka Asroda bagian depan Karena dia kan ceper gitu kan Nah yang di sebelahnya Nah ini untuk buka Spoiler yang bagian belakang Yang tadi udah kita bahas Dan ini untuk drill on nya Nah disini tuh ada kayak Small holder gitu Biasanya kita bisa Naruh STN ke Atau Tempat-tempat Apa sih? Kayak kecil-kecil gitu Terus abis itu Di sebelah kanan Dia ada tombolnya Buat mundur Jadi R nya tadi Yang gue bilang pedlar Kan tadi kan kanan-kiri Ini buat naik turun Untuk mundur Dia ada di pojok Sebelah kanan sih Jadi yang disini dia ada Ada cup holder nya gitu Kalau misalnya kita mau naruh Kayak minum beli Starbucks Dan lain-lain Terus disini Terus disini ada power outlet nya By the way guys Nih Tadi Jadi dia punya yang miniaturnya gini Nah ini nih Kalau misalnya yang galardo yang biasa nih Di belakangnya kaca kayak gini Keliatan ga sih Ini kaca kayak gini Kalau tadi kan ga kan Full kan Kayak ketutup Nah bisa keliatan Ini Lamborghini galardo Yang biasa bukan yang spider Oke next Terus kita ke depan sini Nah jadi ini yang gue bilang tadi Buat buka top nya Ada disini tombolnya Abis ini kita langsung coba Buka top nya kayak gimana Abis itu langsung kita kesini Jadi ini AC nya Dia bisa muter 360 derajat sih sebenernya Disini ada airbag Terus abis itu So we gonna move to Oh sorry Kaca spion nya kita buka Gimana nih buka Ah gini kaca Jadi disini ada kayak card holder nya gitu Ini kacanya Oh dia vanity mirror nya Ini sih masih sliding gitu sih Tapi disini masih belum ada lampu Karena disini kan Ini kan soft top gitu kan Harusnya kalo misalnya yang tahun 2013 Disini udah ada lampu nya sih Tapi ini belum ada Ini what is this Ini juga sama Terus abis itu Sekarang gue mau ngeliatin ke kalian Tentang si speedometer nya Di depan apa aja Ikut masuk sih Oke Jadi yang disebelah sini Yang disebelah kanan ini Jadi dia ada speedometer Terus disini ada bensina Bensin Terus disebelah sini dia Ada kayak takometernya gitu Terus disebelah sini Jadi dia kayak Engine Engine mesinnya gitu loh Kayak tekanan Tekanannya ada berapa Ada disini Nah disini nih Ada speaker nya juga Terus kalian bisa liat Kalau misalnya dorsilnya Disini tuh aluminium gitu loh Dan ada tulisannya Gallardo Dan di pojok sini Dia ada tuasnya Dia kayak bisa buka Bagasinya Di depan Kita liat langsung Oke Sekarang kita liat Ke depan Tadi kan kita udah Ngebuka tuasnya Untuk bagasi Sekarang kita Mau liat Udah dibuka nih Ternyata Itu gimana nih Oh harus kita giniin lagi Jadi ini Tadi kan udah aku tarik kan Tuasnya Udah bangun Oke Nah Ternyata begini Jadi disini Ya untuk kita Kita pencetkan Tadi kan udah dibuka nih Yang di dalem tuasnya Terus kita pencet yang ini Terus ini bagasinya Ya dia bagasinya gak terlalu gede But it's enough Untuk nyimpen beberapa barang kecil Karena kan mobil kayak gini Palingnya dipakai Sabtu minggu atau weekend Bukan untuk daily Daily use Oke Jadi nutupnya kayak dipencet gitu Terus bunyi Klik Berarti udah dikunci Nah terus dia di luara ini Kayaknya dia udah dilapisin gitu sih Pake fikul gitu Jadi kalo misalnya baret-baret Dia gak bakalan langsung baret Karena dia ini Kayak udah ada Pelindungnya dulu gitu loh Terus untuk dari lampunya sendiri Jadi dia ini udah di facelift Dan kayaknya ini gua liatnya udah modifan So let's go Gue bakalan nanya ini Dimodif ini apa aja Nih Ini bannya lah Apain aja nih Oke jadi modifan pertama itu Velg Kemarin kita pasal velg dari Amerika Brixton Forge Kita ring 20 Dia 2 piece wheels Special made for Lamborghini Gallardo Terus untuk di body kitnya Kita pake body kit Lamborghini Gallardo Spider Performante Jadi bedanya itu Disini side skirtnya karbon Lalu kita dapet Diffusernya juga karbon Diffusernya karbon Sama ada wing Wingnya juga karbon Kita full karbon Oke Oh ini berarti lo Lo inchnya ini additional ya Iya additional Sebenernya yang standar Kita ga dapet wing Body kitnya ga kayak gini Ini karbon kan tambahan semua Oke Sama lebih agresif look di belakangnya Iya 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 Terus gua liat juga kenal pot ini Kayaknya beda nih Kenal potnya lu ganti juga ya Iya Kita kenal pot ganti Quicksilver Sama kita pake tipnya Acra Pro Fix Tapi dalemnya full silver Sama bodynya Kita pakein Fico PPS Protection Jadi PPS Protection itu Semacam Anti gores Kayak di handphone-handphone Gunanya tuh Supaya kalo misalnya Kebaret atau engga Kena batu Itu Catnya ga langsung kena Tapi kita ada protectionnya dulu Jadi di protect dulu Kalo misalnya dia ke gores Atau kena Bisa kan kena batu Atau misalnya lagi hujan dan lain-lain Iya iya Kena batu Bisa langsung ini ya Itu bisa di kopek atau ga sih ga ya Iya bisa di kopek kok Bisa di kopek ya In case dia udah garet-garet banget ya Iya biasa Iya biasa dalam 5 tahun Kita ganti lagi sih Untuk maintenance-nya biasanya nih Kayak lu perbulan Masukin ini lagi ga sih Masukin ke bengkel lagi Oh engga Karena kita udah dipakein protection Cucinya pun kita udah ga perlu pake sabun Asal pake air aja Turun semua Turun semua Oke Nah sekarang pengutang kawan Buka kacanya Ini disini kok Oke Nah disini belakang tuh ada kacanya nih Taraaa Terus gua buka awan buka Sekarang aku bakalan buka Sekarang aku bakalan buka Sopoknya Wow Tong-viset Belikin Kepala selamat menikmati